Kembali lho, kok mati lampu? Ya, selamat datang di Dunukan Dimana wilayah ini masih minim listrik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel 31 Oke, pada kesempatan kali ini 31 bakal ngebahas hal yang sedikit menyedihkan Jatuhnya sih menyedihkan Sekarang kan tahun 2021 nih Zaman udah modern Zaman udah canggih Tapi, di belahan lain Di sisi yang lain Masih ada warga yang belum tau apa itu canggih Selengkapnya, langsung aja Check this out Ternyata, di Dunukan itu Masih ada pemukiman penduduk yang tak berlistrik Aneh dan sungguh membagongkan Ini kan tahun 2021 nih Dunia semakin canggih dan modern Di saat Amerika dan negara lainnya Memikirkan masa depan bumi dan kehidupan Hingga ingin tinggal di Mars Tapi, Dunukan Masih aja bergelut Dengan adanya warga yang tidak merasakan listrik Seperti pada umumnya Ya, seperti hari ini tadi Saya berangkat menuju ke salah satu desa Yang ada di Nunukan Ya, ini desa Binusan Dalam Lebih tepatnya di RT11 Jadi, jalan menuju Binusan Dan Tanjung Cantik Kita akan disajikan dengan Kanan-kiri jalan yang ada tiang listrik Artinya ada listrik dong Namun semakin menjauh Jauh, jauh, jauh dan jauh Justru tiang listrik semakin tidak terlihat Tapi rumah penduduk ada Apakah alasan tidak adanya jalan Atau akses menjadi salah satu faktor utama listrik Bisa dibangun? Lalu, mengapa jalan tidak dibuat Sedangkan kehidupan penduduk tersebut Tidak bisa ditunda? Seperti beberapa warga yang sudah kita temui ini Mengatakan bahwa pernah memperjuangkan Namun hanya sebatas harapan Belum pada kenyataan Ibu Marlina dan Pak Kadir Menjadi dua orang yang menarik perhatian Ya, nama saya Marlina Anak Anak di sini tiga Satu sudah tamat SMK Satu sudah masih Sudah tidak putus Sekolah dia satu Yang satu ini masih Sekolah di SMK Kesehatan Baru mau naik kelas dua Yang perempuan Sudah berapa lama tinggal di sini, Bu? Sudah 12 tahun Listrik? Listriknya Janji-janji saja Ada masuk lagi Yang apa namanya itu Yang calek-calek itu Janji lagi Jadi yang menyala bukan listrik, Bu? Ya, yang menyala sekarang Tenaga Surya, Pak Terus yang menyala? Ya, janji menyala begitu Beli es batu di mana, Bu? Di tidung Di pasar tidur Di tidur Itu kan Jalan-jalan Jalan-jalan Motor Beli es batu Berapa jauhnya, Bu? Kurang lebih itu Kalau pulang pergi itu berapa menit? Ada satu jam lah kali ya Cuma beli es batu satu jam? Ya, ya begitulah karena pulang balik kan Pulang pergi Sudah, sudah sama sekali belum ada Jalan saja di sini, Pak Belum ada Belum begini Kita bawa apa-apa Pigi di pasar itu kan, Pak Dipikul Pigi luar Berarti, Bu, kalau hanya hujan Ya, ya gelap Kalau tidak ada matahari Kita pakai lilin atau pelita Bu, ini tahun 2021 loh Itu lah Jadi Bukan tahun 45 nih, Bu? Itu lah Jadi kita rela juga, kan? Oh Kenapa Ibu tetap rela? Harusnya tidak rela, Pak Yang dulu kan Masih jalan Biasa tuh orang di alun-alun Dinunukan Di mana tuh Beli listrik semua Ya, iya Tapi apa boleh buat Karena disini tidak beli listrik Ya, begitulah Pemerintah begitu Tidak dikasih masukkan kita Lampu Maksudnya Apalagi kan Masih sunyi juga Tapi sekarang Lumayan Masih bisa sudah itu Banyak rumah sudah Mudah-mudahan lah Bisa kami ditolong Masuk lampu sudah kan Saya nama Kadir Umur 72 Saya tinggal disini Tahun 91 Memang kebocoran sebuah Rumah dapurnya Ya, Alhamdulillah Listriknya iya, Pak Listrik Pakai anu Tenaga surya Tenaga surya Itu kan kalau panas, Pak Kalau panas Kalau mendung Tidak panas Tidak hidup juga Tetap hidup Tidak dikasih ya Sekali ngekas Biasanya berapa lama, Pak? Sekali ngekas gitu Kalau ngekasnya itu Ya Sepol matahari lah Habisnya tahan berapa lama, Pak? Kalau udah dikasih ya? Ya, sampai siang lah Dari malam Dari malam Dari malam Sampai pagi Dijanjiin gak sih, Pak? Di sini listrik? Ya Dulu memang Tidak pernah dijanji Cuma itu sejak Karena dia memang Di sini masyarakat padat Makanya itu pemerintah Barangkali dia sampai Pikirannya begitu Harus dibantu Harus dibantu Pakai alat Tenaga surya? Ya, tenaga surya Kenapa tidak dibangun Tiang listrik di sini Atau dikasih listrik? Jalannya Pak belum mana Jalannya belum ada Jadi gak pernah nonton berita juga? Gak pernah Ya, mudah-mudahan lah Pemerintah artinya Mengasihani sama kami Supaya kami artinya dibantu Untuk Cedapat mungkin Yang bisa dia bantukan sama kami Terima kasih telah menonton